Kalau terkena OTT, ya hormati proses GOM yang ada. Pak izin bertanya isu lain mengenai Kabacarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi, berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelumnya hanya 50 ribu. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ ya. Kalau terkena OTT, ya hormati proses GOM yang ada. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.